Pemerintah daerah Kabupaten Morawali melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Universitas Muhammadiyah Kedari pada Sabtu 10 September 2022. MOU ini merupakan catur Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Morawali pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelaksanaan program pembangunan daerah serta pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Morawali. Kegiatan bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Kedari dihadiri oleh Bupati Morawali Dr. Dostas Lim, Pejabat Teras Pemerintah Daerah Kabupaten Morawali, Anggota DPRD Morawali Subhan Matorang, Rektor Universitas Muhammadiyah Kedari Amir Mahmud SPMSI bersama jajaran, para dosen, mahasiswa, serta tamu undangan lainnya. Rektor Universitas Muhammadiyah Kedari menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Morawali atas kehadirannya di kampus UMK dalam rangka pendendatangan kesepakatan kerjasama. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan program-program apa saja yang akan dilakukan oleh UMK dalam rangka mewujudkan pembangunan SDM di Kabupaten Morawali, sehingga apa yang menjadi visi perguruan tinggi akan selaras dengan cita-cita pemerintah daerah Kabupaten Morawali. Sementara itu, Bupati Taslim menyampaikan selayang pandang Kabupaten Morawali. Ia menyebut kehadiran investasi menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusianya. Tentunya, kesiapan tenaga kerja ini membutuhkan skill yang siap kerja. Ia menambahkan, dengan telah dipaparkannya gambaran potensi investasi ini, Kabupaten Morawali bisa menjadi wadah dalam rangka mewujudkan visi misi catur dharma perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah Kedari. Ini lebih banyak dikenal sebagai kabupaten yang banyak didatang oleh investor. Banyak kawasan-kawasan, termasuk usaha-usaha. Dengan adanya kawasan besar di Morawali ini, dengan jumlah tenaga kerja, kurang lebih sampai saat ini 72 ribu tenaga kerja, dengan besar investasi 181 triliun, jumlah investasinya, maka tentu tantangan bagi kami di Morawali. Cerita kawasan, kita cerita kebutuhan dan agar kerja. Kita cerita tentang kesiapan sumber daya manusia. Maka tentu apa yang saya sempakai ini sudah bisa menjadi gambaran bagi perguruan tinggi sebagai wadah tempat mencetak sumber daya manusia. Di Morawali sudah banyak perguruan tinggi sebagai wadah tempat mencetak sumber daya manusia. Ini dimaksud tahun kedua, saya bersyukur kalau ada misalnya ada mahasiswa dari Universum Ahmadiyya, yang kebetulan anak perwali, yang berkesan bisnis atau berkesan apa, yang ingin kembali ke perwali, saya membuka ruang lebar untuk adanya saya untuk bisa mengambil berkarya di kampusnya. Di akhir sambutannya, Bupati Taslim mengimbau, dengan adanya pertemuan lembaga-lembaga pendidikan di Morawali, akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Morawali. Terima kasih.